Hai Assalamualaikum teman-teman kali ini aku mau membuat nasi kebully ini resepnya mama mertua ya oke gampang banget bikinnya simak videoku ya hai 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 satu kilogram daging udah diiris-iris kecil-kecil ya atau sesuai selera aja ini daging satu kilo nanti nasinya tiga kilo karena mau bikin banyak ya kemudian bumbunya Hai terus ini bumbunya bawang merah ini banyak ya karena bikinnya banyak jadi kalau mau bikin sekilo atau setengah kilo disesuaikan aja ya ini pakai bawang merahnya di geprek-geprek ya kemudian ini tadi tiga biji bawang bombay diiris-iris kemudian ini nanti bumbu lainnya ada Hai sedikit kayu manis kemudian ada bunga lawang cengkeh ini pala yang diulek ya dihaluskan kemudian kapulaganya tiga biji ini Hai apa itu namanya Hai kunyit kunyit bubuk eh oke sorry kunyit fresh tadi dibakar dulu kemudian diulek ya dihaluskan Oke nih rempah-rempahnya seperti ini kemudian ini untuk sambalnya nanti pakai bawang merah bawang putih cabai merah besar cabai rawit sesuai selera aja ya seterasi sama tomat ini tadi udah digoreng jadi nanti tinggal di blender digoreng lagi nanti pakai minyak samin ya ini minyak saminnya habis keluar dari kulkas jadi peku gini untuk air rebusan apa itu membuat nasinya nanti satu kilo nasi ada satu kilo beras airnya takarannya satu liter jadi satu banding satu ya eh toppingnya nanti atau isiannya nanti sesuai selera aja ya teman-teman kalau ada selada ya enggak papa kalau suka sayur ya ditambah aja sesuai selera aja ya eh pakai timun sama tomat kemudian ini ada telur nanti mau dibikin telur dadar ya eh untuk dagingnya eh kalau biasanya kan pakai kambing ya karena kambing nggak ada di sini jadi pakai sapi aja kalau mau pakai ayam ya Monggo sesukanya aja ya sesuai selera aja oke dimasak dulu ya itu nih minyak saminnya ya ini ayam ya ini ini ya kair mau dimasukkan dulu Hai 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 setelah itu dimasukkan bawang merah gepreknya terus ditumis sampai wangis masukkan rempah-rempah yang lainnya ya oke dikongsi dulu sampai wangis ya oke kita masukkan mericanya ini pakai satu saset lada kalau masukkan dagingnya ya ini sama ada sedikit tulang sapi seperti ini dengan sampel aja oke ya dikongsi ya oke ya dikongsi ya selamat menikmati sudah layu ini terus kita kasih air air putih ya air mineral ini pakai takeran 3 liter 3 liter air oke ditunggu dulu sampai mendidih kita aduk-aduk lagi sampai rata kita kasih garam ya nanti sisanya diicet nanti ya kalau sudah ini sama nasinya jadi biar gak keasinan ini sambalnya ditumis lagi ya setelah di belanda ditumis lagi biar awet gak cukup bersih kalau kita kasih gula merah garam ya secukupnya atau sesuai selera kalau mau penyedap ya monggo ditambahkan lagi masak dulu sampai tenek ya kalau ini udah mateng ya sampai itu sambonya kita tiriskan dulu ini berasnya 3 kilo ya teman-teman ini tadi udah dikukus atau balsa jawanya di aron jadi gak sampai mateng ya di aronnya setengah mateng terus setelah ini dimasukkan ke apa itu ke bumbu yang udah dimasak tadi begini ya setelah di kukus setengah mateng aja ya gak usah lama-lama terus di cembungin deh ke apa itu ke kuah kuah bumbu tadi oke setelah itu di aduk-aduk ya di aduk-aduk dulu terus di rasain dulu ya di icip dulu rasanya udah pas atau belum kasih garam lagi kalau kurang asin ini ditunggu sampai mateng ya terus pakai api kecil biar gak gosong bawahnya setelah dicampur tadi terus di kukus lagi ya teman-teman ini ngukusnya lama banget 2 jam jadi karena nasinya banyak oke ditinggal dulu ya sampai mateng nanti 2 jam baru dibuka lagi teman-teman udah mateng ya tadi gak sempet apa lihat apa itu dandangnya ini aku mau garis dulu ya itu sesuai selera aja suka-suka yang makan aja ya kalau mau kasih telur ceplok ya silakan aja kalau mau pakai ayam goreng ya silakan aja kasih sambal kasih bolong goreng diatasnya oke teman-teman hasilnya seperti ini selamat mencoba ya semoga bermanfaat kasih yang udah nonton assalamualaikum selamat mencoba